kita lanjutkan berlatih soal ini nomor satu jadi 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 ini kira-kira gimana kalau nomor satu kita diminta untuk menggunakan diferensial tanpa kalkulator diminta untuk mencari 1 dibagi 0,51 katanya ini dekat dengan 1 dibagi 0,5 yang sama dengan 2 kira-kira gimana menggunakan diferensial apa sih yang harus dilakukan terlebih dahulu gitu kira-kira ngapain dulu 1 langkah pertama kita ngapain kita minta untuk menaksir kira-kira gimana tentunya siap sendiri tadi kalau saya ingatkan lagi diferensial berarti kita punya F F dari X ditambah X 0 ini bisa didekati oleh si F X 0 gitu ya ditambah dengan F aksen X 0 dikali dengan delta X nah berarti kita apa dulu sih yang harus kita lakukan gitu kira-kira apa kira-kira adalah apa yang harus kita lakukan artinya disini kita mencari ini ya X X X disambah X 0 nya tentunya 0,51 gitu X 0 nya adalah 0,5 oke apa yang perlu kita lakukan terlebih dahulu masih saya tunggu selamat menikmati gimana ada ide tidak ada ide jadi ini soalnya adalah kita diminta untuk mencari hampiran dari 1,0,51 ini gampang banget kalau pakai kalkulator tinggal dikalkulatorin aja 1 dibagi 0,51 selesai gitu ya cuman gimana saya buka no hands aja gitu ya publikasi oke supaya kelas ini seru gitu ya saya gak tahu kalian apakah hadir tidur atau oh Ken nih apakah ada hadir bu hadir di mana Ken kira-kira ngapain dulu Ken turunin ya bu turunin apa yang diturunin kan kira-kira kalau nurunin ku tuh nurunin apa sih x ya bu nurunin x nurunin x jadi 1 kalau nurunin selama ini yang kita turunin variabel variabel apa tariabat apa variabel apa kurang tahu oke kalau Kenny nulis gini tuh artinya apa sih Ken turunin y terhadap x oke turunin y terhadap x kalau gini artinya apa sih Ken f aksen x nah f aksen x tuh apa sih Ken turunin f aksen x eh turunan fungsi f gitu ya ya fungsi f berarti tadi Ken berarti mau turunin apa turunin fungsi yang ini ya fungsi yang ini nih dia udah butuhin ini udah punya fungsinya belum kayaknya belum nih bu berarti kita definisikan dulu pertama definisikan dulu definisikan fungsinya definisikan fungsinya kalau punya kalau kita mau mengaproksimasi ini gitu ya artinya kita pengen disini 0,51 kira-kira fungsinya apa supaya bisa mengaproksimasi satu dibagi 0,51 kira-kira apa fungsinya boleh nebak-nebak juga boleh satu per x satu per x makasih Reza udah bantuin Kenny nah itu dia bu nah itu dia satu per x kenapa satu per x gitu karena ya kita pengennya ini satu dibagi satu bilangan gitu ya habis itu apa yang dilakukan tadi nyari apa Ken tadi turunan oke turunan dari dari f gitu ya ini sama dengan apa sih Ken min min satu per x kuadrat betul ya bu habis itu apa kita punya apa sih kita definisikan ini kita punya ini kita punyanya apa diketahui gitu kita butuh apa aja sih disini f udah punya yang belum punya lagi apa delta x ya bu delta x delta x ya berarti berapa nih delta x ya berapa ya bu berapa ya bu berapa ya Ken selain delta x kita butuh apa lagi Ken fx 0 itu ya bu fx 0 sebelum punya fx 0 kita butuh apa dulu x 0 nya udah punya belum udah berapa ya bu berapa ya Ken jadi kan pengennya nih berarti kamu kan fx nya adalah seper x nih berarti ini berarti ini adalah 1 dibagi x x 0 1 per x 0 1 per x 0 nya adalah ini gitu ya fx 0 x aksen 0 nya kan min 1 dibagi x 0 kuadrat berarti yang belum punya apa sih berarti dari sini kita yang belum punya kan berarti sih x 0 kebayang gak x 0 oh iya oh ini adalah ini salah ya ini x 0 dikali delta x ditambah delta x berarti yang kita belum punya itu x 0 iya bu tadi berarti ini kan pengennya 0,51 nih iya bu berarti yang sama dengan 0,51 apa sih yang sama dengan 0,51 iya ini kan sama terus supaya gak usah kurang paham kurang paham ya ini kan pengennya mendekati 1,051 dengan apa sih yang deket-deket sama 0,51 yang kita tahu gak tanpa kalkulator tanpa apapun 0,5 0,5 1 dibagi 0,5 gitu ya iya bu berarti si yang x 0 nya itu adalah sesuatu yang kita udah tahu tanpa kalkulator kita bisa itu 0,5 x 0 nya betul berarti delta x nya berapa kek 0,01 0,01 jadi x 0 ditambah delta x adalah 0,01 ya ya bu oke sekarang setelah tahu ini berarti kita bisa masukin ke sini nih jadi tangkah ketiga adalah super x 0 ditambah delta x ini dihapiri oleh super x 0 ditambah dengan minus 1 dibagi x 0 kuadrat dikali delta x berarti 1 dibagi 0,51 ini didekati oleh 1 dibagi 0,5 ditambah dengan minus 1 dibagi dengan x 0 kita adalah 0,5 0,5 kuadrat ya dikali dengan 0,01 oke ini deketinya berapa ini kan akan sama dengan gitu ya ini sama dengan 1 dibagi 0,5 ini adalah 2 ya dikurangi dengan berapa 4 ya negatif 4 negatif 4 4 dikali dengan ya ya bu dikurangi ini berapa jadi ini bukan 2 koma tapi 1 koma ya 1 koma berapa 2 dikurangi 4 itu iya 4 dikali 0,01 kan ya enggak kan masih ada delta x ya kata x ya kata kiri tadi 0,01 1,96 bu jadi 1 di bagi 0,51 itu bisa dihampiri dihampirannya adalah 1,96 kalau pakai kalkulator kira-kira berapa sih bisa itu Pak Kenny punya kalkulator atau di HP itu bisa ya 1,96 bu sama bu sama ya jadi hampiran hampiran dengan menggunakan turunan pertama atau dikenal sebagai hampiran linear itu ternyata sudah cukup bagus itu sudah cukup bagus untuk menghampiri suatu bilangan gitu jadi gini ternyata actualnya juga segini gitu ya jadi tanpa kalkulator juga kita bisa menghitung gitu pakai tadi aplikasi turunan gitu deh ya begitu nah mari kita coba soal kedua soal kedua kita punya gitu ya kita punya bola plastik mempunyai diameter 10 cm bila ketebalan plastik tersebut adalah 0,2 jadi saya punya bola terus karena dia bola plastik maka ya plastik punya ketebalan 0,2 cm nah taksirlah volume udara di dalam bola tersebut dengan menggunakan diferensial jadi 10 ini kemana 10 ini dari sini sampai luar gitu ya yang kita bisa hitung kan sampai yang kita bisa ukur itu kan bola ya sampai luar gitu ya dan ternyata dia ketebalannya adalah ketebalan plastiknya setelah dihitung adalah 0,2 cm jadi kita punya gitu ya bahwa volume volume bola volume bola terhadap jari-jari itu adalah 4 per 3 P R pangkat 3 nah kalau R nya tepat 10 ya kita dengan mudah saja gitu ini adalah 4 per 3 P 10 pangkat 3 tapi kalau misalkan V nya tanpa ini ya karena kan udara di dalam bola ini kan pasti di dalam plastik gitu artinya dia kalau di dalam plastik kan berarti bola dikurangi dengan ketembaran plastik ini berapa kita disuruh menghapiri kira-kira gimana V berarti kita sudah punya kita sudah punya gitu ya sudah punya fungsinya apa berarti langkah pertama kita tidak perlu langkah kedua juga sebenarnya kita sudah punya gitu artinya X 0 kita adalah 10 delta X kita adalah min 0 ini bisa dihampiri dengan apa ini dihampiri dengan apa pakai yang tadi apakah bisa kalau tidak bisa kalau tadi can you sekarang siapakah Hanifah apakah ada Hanifah apakah ada dari zoom ini Hanifah ada Hanifah kamu kemana gimana Hanifah gak apa-apa gak bisa kita belajar bareng supaya saya tahu kalian ngerti ngerti gak sih kalau ngerti pusing juga saya gimana Hanifah siapa Fx nya gimana dari Fx nya gak sih Fx nya kita sudah punya disini bukan X tapi R jadi fungsinya dalam R berarti kita sudah punya VR nya adalah ini karena kan volume bola R 0 nya juga sudah punya sama dengan 10 delta R nya juga sudah punya sama dengan minor 0,2 sekarang tinggal nyari volume traksirannya saja dia sama dengan apa sih Hanifah kalau bingung gak saya tulis dulu rumusnya karena ini pakai R ya VR ditambah R 0 ini ditaksir oleh apa VR plus V apa oh ya VR V V V apa Hanifah jadi saya tidak dengar jadi itu kali V apa Hanifah VR gak sih VR atau VR 0 kita lihat VR atau VR 0 menjadi putih bu layarnya sama oke V nya VR 0 atau R saja oh yang 0 yang bu oke yang 0 V 0 VR 0 ditambah dengan apa V Aksen V Aksen betul V Aksen betul V Aksen tidak perlu ragu kalau salah saya betulkan V Aksen apa V Aksen R R 0 karena disini X 0 semua ya ya dengan apa dikali dengan dikali dengan dikali dengan V R ya 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 delta ya berarti kita punya VR R 0 ini artinya volume gitu ya R R 0 lagi ini mestinya adalah R 0 ditambah delta R berarti R 0 kita 10 delta R kita adalah 0,2 dihampiri oleh apa Niva V apa ini R 0 R 0 nya berapa 10 10 V Aksen nya apa Niva V Aksen 10 iya V Aksen 10 itu V Aksen nya apa kalau kita punya V nya seperti ini V Aksen nya apa V Aksen apa V Aksen 4 V 4 V 4 V 4 V 4 V 10 kuadrat enggak 10 kuadrat karena disini R kuadrat ya ya oke jadi ini akan sama dengan apa V 10 nya apa sih tadi V Aksen 10 V Aksen 10 nya tadi Hanifah sudah sebutkan gitu sama dengan ini oke kita punya ini jadi gimana 4 PIN nya mungkin boleh keluar gitu ini sama dengan 1000 dibagi 3 ditambah dengan eh dikurangi dengan gitu ya dikurangi dengan apa ini kan sama dengan 2 per 10 gitu ya supaya bisa dicoret seperti ini minus 20 jadinya minus 20 dikali minus 20 dibagi dengan jadi ada minus 20 aja ya jadi ini adalah 4 PIN dikali dengan 1000 dikurangi dengan 60 yaitu adalah 940 udah nih nanti PIN nya kita pakai itu ya 22 per 7 oke gitu Hanifah jangan lupa yang dikotak ini ya iya bu oke deh nah kita supaya belajar lagi ini kita buka tutorial kita oh tutorial belum saya tutorial ada di ini ya tim yang Pak Fajar ya tim CITB kita punya ini tutorial in tutorial bagian bab 2 bagian 2 kita akan oke kita belajar satu dulu gitu ya ini sudah dijawab gitu jadi saya tidak mau jawab nomor 48 karena hampir sama dengan tadi cuman ini diameter aja 47 47 mau bahas yang mana kita bahas saya mau saya mau bahas F nya apa X 0 nya apa lalu delta X nya apa jadi supaya nanti terakhirnya kalian mengerjakannya lebih mudah kan tinggal masukin aja ke monster tapi fungsinya apa oke kalau A kira-kira gimana F nya apa X 0 nya siapa gitu ya yang A F X nya siapa X 0 nya siapa delta X nya siapa supaya kita mudah nanti saya tuliskan dulu disini supaya tidak lupa gitu ya ini dihampiri oleh F X 0 ditambah F A X 0 dikeliling delta X nah kira-kira gimana F X nya X makas dengan akar X gitu ya terus lanjut X 0 nya siapa 6 4 karena akar 6 4 kita tahu dia sama dengan 6 8 eh sama dengan 8 delta X nya berarti berapa minus 1 minus 1 gitu ya jadi di X 0 itu yang kalau misalkan kita masukin ke F X kita hasilnya itu mudah terpakar kalkulator apa yang terjadi oke yang B gimana yang B berarti efeknya siapa X 0 nya siapa delta X siapa X nya adalah X berarti X 0 nya berarti 27 delta X nya berarti 9 0,9 ya ini karena kita punya akar pangkat 3 dari 27 adalah 3 kalau yang C gimana F X nya apa X 0 nya X 0 nya 0 delta X nya min 0,05 kita punya tan 0 adalah 0 yang D gimana F X nya apa F X nya X pangkat 20 oke X pangkat 20 ya X pangkat 20 X 0 nya berarti 1 1 ya karena 1 pangkat 20 adalah 1 delta X nya berarti minus 0,002 yang E gimana F X kita apa X 0 kita apa delta X X nya adalah F X nya sin X plus cos X X 0 kita adalah 0 0 delta X nya berarti gimana bingung ini jadi kita punya kita harus hampiri satu-satu jadi kita hampiri satu-satu kita jadi punya F1 gitu ya F1 sama sin X F2 kita adalah cos X jadi nanti tinggal hampirannya dari sin 0,02 ditambah cos 0,01 kita tambahkan dari kedua fungsi ini gitu ya ini mau gak mau ini harus dipisah ini juga jadi ini X 0 untuk yang 1 ini delta X untuk yang 1 ini juga ini untuk yang 2 0 X 0 untuk delta X untuk yang 2 yang ini nanti sin 0,02 hampirannya berapa cos 0,01 hampirannya berapa lalu dijumlahkan saya kira ibu mau nanya ibu iya kelas buat yang dipisah itu hanya boleh untuk penjumlahan dan pengurangan atau perkalian dan pembagian itu boleh dipisah juga kalau pembagian contohnya apa iklas misalnya yang ini yang sin 0,02 dibagi cos 0,01 kalau itu harus dipisah juga boleh tapi sebenarnya gak bisa ya karena kan dia errornya jadi beda pertanyaannya bagus sekali iklas kalau iklisah jadi apa oke karena dengan KFC ini beda kayaknya sih oke saya jawab besok saat tutorial gitu ya kalau F di bagi G gimana karena makanan beda gitu kalau penjumlahan kan dia tidak akan mengurangi iklas saya belum bisa menjawab sekarang takut yang menyesatkan juga kalau saya jawab sekarang kalau yang penjumlahan karena dia linier apa dia punya sifat aljabar yang linier jadi boleh saja tapi kalau penjumlahan dan kalau perkalian dan pembagian saya kira bakalan beda gitu ya akan saya jawab besok ya iklas baik oke kita lanjutkan terlebih dahulu bagaimana yang kenapa 48 tadi sudah saya bahas karena sudah maksudnya itu sudah ada di contoh soal cuman bedanya dia diameter yang tadi jari-jari sekarang sekarang ke 49 bagaimana kita diminta untuk menaksir presentase perubahan periode artinya delta ini relatif gitu ya terhadap si L nya gimana oke kita baca dulu ini apa periode suatu pendulum T diberikan oleh rumus ini dengan L nya adalah panjang pendulum dan G nya adalah percepatan gravitasi gitu ya berarti G nya ini konstanta jika panjang pendulum itu berkurang 0,5% kita diminta untuk menaksir presentase perubahan dari periode kira-kira bagaimana jadi ini error relatif diperbahannya relatif terhadap si pandang pendulum awal kita diminta delta T nya delta T nya apa delta T ini artinya delta T itu ya delta T itu artinya adalah T dari L 0 dikurangi T L0 ditambah delta L dikurangi dengan T L0 kalau tadi kita punya fx0 ditambah delta X yang bisa dihampiri oleh fx0 ditambah f aksen x0 dikali delta X maka kalau ini kita pindahkan ke sebelah kiri artinya adalah delta F delta F ini akan dihampiri oleh f aksen x0 dikali dengan delta X ya jadi kalau dipindah ini akan sama dengan fx0 ditambah delta X dikurangi dengan f artinya ini bisa dihampiri oleh apa dihampiri oleh f t aksen x0 dikali dengan L0 gitu ya dikali dengan delta seperti gimana siapa siapa yang 0,5% delta X berarti ini akan sama dengan t aksen L0 gitu ya dikali dengan delta L delta X adalah 1 per 200 karena 0,5% kan berarti setengah persennya adalah 1% t aksen L0 berapa t aksen L0 berarti t aksen kita apa sih terhadap L ini t aksen L gitu kan sama dengan kalau dengan apa kalau bingung lihat ini G ini kan konstanta nih berarti t itu sama dengan 2p dibagi akar G dengan akar L berarti t aksennya apa t aksennya adalah t aksennya adalah t aksennya adalah t aksennya apa berarti kita turun yang akar L aja apa itu setengah ya habis berarti ini adalah P akar G dikali akar L atau G berarti kita punya ini akan sama dengan gitu P dibagi dengan akar G dikali dengan akar L0 nah sekarang presentasi perubahannya berarti relatif terhadap kalau misalkan kita punya periodenya itu saat L0 gitu tadi kan gitu ya relatif itu tadi relatif itu ya terhadap si volume yang tadi V0 ini mestinya relatif ini terhadap si delta V ini saat Vx0 ini S0 ya karena yang kita punya ya si FS0 gitu bukan si FS0 ditambah delta S karena yang tadi misalkan kita menghitungnya yaudah ini taksirannya 10 cm yang kita punya volume taksiran 10 cm bukan yang sebenarnya gitu karena ini relatif terhadap yang ditaksir oleh karena itu berarti si error relatif gitu ya atau presentasi perubahannya menjadi delta T dibagi dengan TL0 ini akan sama dengan P gitu ya dibagi delta G dibagi akar G akar L0 dikali dengan 1 per 200 dibagi dengan T0 kita adalah 2P gitu ya dikali dengan akar L0 dibagi dengan oke 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 ada yang ganjal betul ya ada yang ganjal gak sih saya kira L-nya bakalan ilang gitu L-nya gak ilang ya mestinya ilang perubahan periode penting mestinya ini ilang tapi ini gak ilang ya oke deh jadi PR saya ada ini ini saya ini saya kalau wangka ilang enggak kenapa ilang enggak ada yang salah ini adalah D1 B akar LK hmm itu ya itu ambasnya perlahan oh oh oke disini jika panjang pendulum ini berkurang sebesar 0,5% 0,5% dari siapa nah ini ada yang aneh makanya tadi saya rasa ada yang aneh ini kan berkurang 0,5% dari siapa jadi kalau misalkan awalnya dia L0 maka dia berkurangnya adalah 0,5% jadi dia berkurang gitu 0,5% dari si dari si panjang awalnya jadi panjang taksiran panjang awal L0 jadi berkurangnya bukan saja 0,5% gitu tapi 0,5% dari apa tentunya ini akan dari L0 gitu ya jadi mestinya ini bukan saja 1 per 200 gitu tapi ini adalah 1 per 200 L0 karena kan kurangnya adalah 0,5% persennya dari siapa gitu nah ini mestinya berkurangnya adalah segitu gitu ya dari L0 gitu gitu sih ya saya rasa gini gitu ya karena dia berkurangnya dari siapa gitu relatif terhadap siapa gitu panjang pendulungnya berkurang 0,5% gitu dari si panjang awal pendulung begini berarti kita punya ini adalah P G nya hilang gitu ya L0 nya juga hilang jadi nanti ini adalah 1 per 400 kita kalikan 100% menjadi 1 per 4 gitu jadi tadi ada yang miss miss nya dimana miss nya adalah jika panjang pendulung berkurang sebesar 0,5% dari awal gitu ya jadi ini mesti yang ada keterangan ini dari dari panjang awal gitu gitu besok kita ketemu di tutorial sebenarnya tutorial tidak wajib tapi saya ingatkan bahwa tutorial membantu untuk memenuhi tugas belajar kalian bahwa 4 SKS artinya 12 jam kuliah gitu ya 12 jam untuk belajar jadi sudah dibantu 2 jam itu untuk belajar bersama di tutorial gitu sih sudah kelas saya tutup gitu ya yang bagi yang belum isi presensi jangan lupa isi presensi kemarin banyak yang suka lupa atau gak tahu caranya saya cek dulu supaya tidak ada 51 berarti ada yang belum Ayub ada tidak ada baru mau presensi oh baru mau presensi Nanang ada bu ada Kenny Kenny jelas ada jadi masuk ini saya lupa lagi manggilnya ini Tia Larissa ada bu jangan lupa presensinya dengan cara ini ya view course bayu bayu tidak ada bayu tidak ada ahmar titski fauzi fauzi riski ahmar ahmar titski fauzi tidak ada juga oh ada dita area dita bu bu ini baru kebuka bu yaudah jangan lupa diisi presensinya saya buka sampai jam 9 eh sampai jam 10 ya kelas saya tutup sampai jumpa besok di tutorial kita bahas banyak soal di ini ya soal tutorial selamat pagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam wabarakatuh assalamualaikum 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 assalamualaikum